Kapal feri penyeberangan Barda Nadi Siantan mulai beroperasi kembali sejak Kamis 21 April 2022. Sebelumnya, operasional feri penyeberangan ditutup sementara karena adanya perbaikan tiang vendor dermaga. Salah Dinas Perhubungan Kota Pontianak Utin Sri Lena Chandramidi mengatakan, sejak Kamis 21 April 2022, kapal feri penyeberangan Barda Nadi Siantan mulai beroperasi kembali. Selanjutnya, operasional feri penyeberangan akan berjalan normal seperti biasa, yakni mulai pukul 6.00 waktu Indonesia Barat hingga 20.00 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Namun tidak menutup kemungkinan jika diperlukan terutama menjelang Hari Raya Idul Pitri, waktu operasional feri akan ditambah hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Utin berharap dengan mulai beroperasinya kembali, feri penyeberangan ini bisa mengurangi kemacetan arus lalu lintas di jembatan Kapuas I dan Kapuas II yang terjadi selama kapal feri tidak beroperasi. Dengan mulai beroperasionalnya kapal feri penyeberangan Barda Nasiantan pada siang hari ini, akan mengurangi kemacetan yang berada di jembatan Kapuas I dan Kapuas II. Dan selama ini dirasakan oleh masyarakat sangat membuat keresahan ya. Dan Alhamdulillah dengan diperbaikinya kapal feri penyeberangan, hari ini sudah mulai beroperasional. Sempat tertundanya operasional feri penyeberangan selain karena perbaikan dermaga, yakni tiang pender atau dolpin yang memerlukan waktu yang panjang, karena tergantung kondisi arus sungai, juga dikarenakan kapal memerlukan perawatan docking atau annual survey, baik berkaitan dengan mesin, bangunan fisik, hingga peralatan penumpang dan krunya semua sudah standarisasi. Perbaikan ini sekaligus sebagai upaya menghadapi melonjak dan jumlah penumpang feri menjelang lebaran. Tim Liputan Ruay TV mewartakan.